Hai Nah Halo kawan-kawan berjumpa kembali di channel YouTube si Amang channel YouTube yang membahas tentang tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewanan yang ada di sekitar kita tentunya Hai Nah kali ini siamang akan membahas bibit jeruk ya kebetulan di sini ada dua jenis bibit jeruk nah ini bisa dilihat ini adalah bibit pohon jeruk Hai nah kedua bibit pohon jeruk ini tentu berbeda jenis jeruknya ya tidak sama Hai nah memang sekilas kalau kita melihat daripada kedua bibit pohon jeruk ini agak mirip-mirip ya tapi sebetulnya ini jenis jeruk yang berbeda nah pohon jeruk ini tadinya saya beli di tempat orang ya kalau saya bawa pulang dan untuk sementara ini ditempatkan pada polybag yang diisi media tanah dan sekam kering nah tujuannya untuk menunggu perkembangannya terlebih dahulu karena dikhawatirkan kalau ditanam langsung di tanah takutnya mati ya Nah ini saya masih harus menunggu untuk melihat ada tanda-tanda perkembangan dan masuk kepada fase aman untuk ditanam di tanah secara langsung nah ini adalah bibit jeruk nipis ya Nah ini bisa dilihat pada bagian daunnya kalau jeruk nipis itu bagian tepian daunnya itu agak bergerigi ya dan kalau kita pegang tentu akan sangat terasa sekali nah ini bisa dilihat dengan cukup jelas ya dan bagian tepiannya itu agak bergerigi Nah selain untuk tepian daunnya yang bergerigi pohon jeruk nipis juga memiliki duri ya durinya ini cukup besar dan lumayan tajam juga karena durinya memang eh bertekstur keras ya Nah itu untuk ciri-ciri daripada bibit jeruk nipis ya Nah sementara ini untuk yang satu lagi ini adalah bibit jeruk lemon nah bibit jeruk lemon ini berbeda daripada jeruk nipis tadi bibit jeruk lemon ini daunnya lebih halus dan tepiannya tidak terlalu bergerigi seperti jeruk nipis tadi ya Nah selain itu jeruk lemon juga tidak memiliki duri ya tidak seperti jeruk nipis tadi Hai nah ini permukaan daunnya juga lebih halus daripada jeruk nipis yang tadi ini adalah jeruk lemon ya Nah sementara untuk jeruk nipis ini permukaannya juga agak sedikit kasar namun untuk membedakannya tentu harus ada dua jenis pohonnya sekaligus seperti ini ya mungkin saya juga akan kesulitan untuk membedakannya kalau saja pohon ini hanya ada satu nah untuk kedepannya nantinya ini akan saya pindahkan ke media tanah secara langsung ya agar pertumbuhannya bisa maksimal bisa cepat besar dan juga tentu bisa berjeruk ya ataupun juga berbuah jeruk Hai nah itulah sedikit perbedaan tentang bibit daripada pohon jeruk nipis dan juga jeruk lemon mudah-mudahan bisa dipahami ya Nah oke ya kawan-kawan itu saja video kali ini Terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi